Halo semuanya, selamat datang kembali di channel EnglishVid bersama saya lagi Miss Nada dari EnglishVid Today we are going to learn about how to offer and ask for a help Bagaimana cara menawarkan bantuan dan meminta bantuan di dalam bahasa Inggris Alright, langsung saja kita mulai dengan offering help Menawarkan bantuan Jadi ada beberapa cara di sini yang sudah saya tuliskan The first one is, would you like some help? Apakah kamu butuh bantuan? Apakah kamu butuh bantuan? Jadi ini, ungkapan ini or this expression is formal Jadi ekspresi ini atau ungkapan ini adalah formal Oke, bisa dipakai di formal situation Oke, we move again Can I give you a hand? Can I give you a hand? Can I give you a hand? Ini maksudnya, bisa, bukan Bisakah saya memberikanmu tangan? Jadi makna sebenarnya Bisakah saya memberikan bantuan? Bisakah saya memberikan bantuan? This is the meaning Nah, this one or this expression is less formal Jadi ekspresi ini atau ungkapan ini sedikit formal Oke Nah, we move again to the next example Do you need any help? Do you need any help? Nah, maknanya hampir sama Menawarkan bantuan Apakah kamu butuh bantuan? Apakah Anda butuh bantuan? This is less formal too This is less formal Jadi ini sedikit formal Oke, we move again May I offer my assistant? Coba tebak Ini less formal atau formal? Yes This one is formal Jadi, ungkapan ini adalah ungkapan formal When you offer a help Ketika Anda menawarkan bantuan Jadi seperti itu Oke We move again Oh, this is the last one Need any help? Need any help? Butuh bantuan? Butuh bantuan? This is less formal Ini sedikit formal Oke Cara meneresponnya nanti kita diskusikan Now, we move to asking for a help Sekarang kita akan belajar bagaimana meminta bantuan Of course, nanti ungkapan-ungkapannya akan berupa formal Formal expressions or informal expressions Alright, langsung saja kita lihat contohnya The first one is Can you give me a hand? Can you give me a hand? Nah, ingat Ini maknanya atau maksudnya Bukan Bisakah kamu memberikan saya tangan? No, it's not like that Bukan seperti itu Tetapi Bisakah kamu membantu saya? Bisakah Anda membantu saya? And this is informal expressions Ini ungkapan yang informal Got it? Oke We move to the next example Would you mind help me out? Would you mind help me out? Would you mind help me out? This is formal expressions Nah, ini ungkapan yang formal Yang mana Kita pakai Atau kita boleh pakai di formal situations Oke Got it? Next Could you help me please? Could you help me please? Could you help me please? This is a formal expressions too Ini adalah ungkapan formal juga Could you help me please? Bisakah kamu menolong saya? Tolong 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 Saya Bisakah Anda menolong saya? That's the meaning Alright Could you help me please? Alright The last one is I need some assistant Please I need some assistant Please Saya butuh bantuan Tolong saya butuh bantuan Jadi maknanya seperti itu And this is informal expression Ini adalah ungkapan informal Jadi dipakai di informal situations Atau situasi yang non formal Alright Untuk cara menawarkan atau meminta bantuan Tadi saya telah menerangkan Jadi sekarang kita pindah ke Or we move to the next explanation How to respond to the expressions How to respond to offering a help expression And asking for a help expression Caranya seperti apa? There are two ways here Or there are two kinds of responses The first one is positive response And the second one is negative response Jadi ada dua jenis response disini Yang pertama itu positive response Yang kedua adalah negative response Alright Kita langsung saja Contohnya seperti ini Yes please Yes please So Jika ada seseorang yang menawarkan bantuan Nanti kita bisa merespon Dengan cara positif atau negatif Contohnya Would you like some help? Yes please Jadi dia menerima bantuan kita Yes please Okay The next one Yes That would be great Yes That would be great Ya Itu sangat membantu Alright And then the next one Sure Tentu saja Sure Tentu saja Okay Can I give you a hand? Sure Tentu saja So That's a positive response Jadi dia Itu menerima Bantuan kita Okay The next one again Thanks Thanks Thank you Yes Thank you Or Of course Thank you Jadi ini Positive response Menerima Menerima bantuan kita Okay The next one is We move to Negative response Jadi Tidak menerima bantuan kita It's mean Ada caranya Okay No thank you Would you like some help? Could you help me? No thank you No thank you Tidak terima kasih The next expression is Thank you for offering But I think I can manage it Nah Coba kita Latihan in a conversation Di dalam percakapan Let's practice in conversation For example Can I help you? No thank you I think I can manage it Jadi disini Negative response Yang maknanya Tidak terima kasih Saya pikir Saya bisa Mengaturnya Okay Got it? Okay The next one Oh this is the last one Okay Thanks But Blah 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 Nah Disini Contohnya Seperti ini Imagine That we are In the store Jadi kita bayangin Kita Kita berada Di Sebuah toko And The seller Penjual Menawarkan bantuan Can I help you? Thanks But I'm just looking Terima kasih Saya hanya melihat-lihat Okay That's all from me Thank you Thank you for watching If you have any questions You can drop your questions Below And See you in the next video Thank you